Pusaka Negeri Tai Lijilid 9. Oh Desah Chu Jiang. Tiba-tiba terdengar suara bentakan. Tandu indah itu pun berhenti di tengah jalan, keempat penunggang kudak pengawal hitam masing-masing loncat turun dari kuda dan mengetpung tandu. Sambil menarik tangan Chu Jiang ke samping, Gong Gong Chu mengajaknya mendekat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Tiga tombak dari tempat orang-orang itu, Gong Gong Chu pun berhenti. Perlu apa kalian mengejar kami seru salah seorang wanita baju merah. Salah seorang dari pengawal hitam membentak bengis, lekas buka tandu itu. Mau cari mati kentut. Kalau berani mengapa tak mau membuka sendiri? Sering, serem tak pengawal hitam itu menabas wanita baju merah yang mengejeknya. Tetapi dengan gerak yang lincah, wanita itu dapat menghindarinya. Hanya terpaut selembar rambut tubuh dengan pedang. Sungguh mengejutkan dan mengherankan sekali. Maju serempak terdengar sebuah aba-aba dan keempat pengawal hitam itu pun segera menyerang. Keempat wanita penggotong tandu itu pun bergerak-gerak laksana bayangan setan. Keempat pengawal hitam itu pun menyerang dari empat jurusan. Salah seorang pengawal hitam yang mendekat tandu segera mencungkilkan ujung pedang menyingkap kain layar yang menutup pintu tandu. A-ah titik seorang pengawal hitam yang mengikuti dengan pandang mace akan tindakan kawannya yang mencungkil tanda tandu itu sering tak menjerit kaget. Demikian pula ketiga kawannya yang lain. Ternyata yang berada dalam tandu itu adalah seorang lelaki jubah putih. Dia bukan lain adalah pekpoan koan atau hakim putih. Keempat wanita baju merah cepat lari menghampiri tandu dan menutup tendanya. Bahwa tandu dari hakim putih dipikul oleh empat orang wanita memang aneh. Tetapi lebih menggelikan lagi bahwa pengawal hitam atau anak buah gedung hitam kemati-matian mengejarnya orang atasannya sendiri. Kejut keempat pengawal hitam bukan alang kepalang. Serempak mereka mengaturkan hormat dengan pedangnya ke arah tandu. Dari dalam tandu hanya terdengar suara orang mendengus dan tak mengucap apa-apa. Locian pukul, memang benar-benar suatu pertunjukan yang menarik, kata Cujiang. Itu baru permulaan, yang lebih menarik lagi nanti di belakang. Salah seorang dari keempat wanita baju merah itu menegur pengawal hitam. Mengapa kalian tak lekas pergi dari sini? Keempat pengawal hitam itu saling bertukar pandang lalu mundur beberapa langkah tetapi tetap tak pergi. Tanpa pedulikan mereka lagi keempat wanita baju merah itu pun segera mengangkat tandu dan berangkat lagi. Mereka lari cepat sekali. Nak mari kita pergi juga, kau gonggong Cu. Salah seorang pengawal hitam cepat menghampiri dan membentaknya, siapa kalian ini? Cujiang marah dan hampir tak dapat mengendalikan diri lagi. Tetapi gonggong Cu sudah mendahului menjawab. Kami berdua paman dan keponakan akan menuju ke Sujuan. Aku tak bertanya kemana kalian hendak pergi tetapi siapa nama kalian? Tanda petik. Gonggong Cu pura-pura ketakutan. Aku orang tua ini orang siho nama Syongya dan keponakanku ini Houjin. Gelaran tidak punya. Dari perguruan. Tidak punya perguruan apa-apa. Kami hanya belajar sedikit ilmu silat untuk jaga diri saja, jawab gonggong Cu. Ketiga pengawal hitam segera menghampiri dan setelah memandang gonggong Cu dan Cujiang beberapa jenak, salah seorang berkata. Orang desa tua, biarkan mereka pergi gonggong Cu menarik tangan Cujiang. Nak, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, Cujiang mengiakan. Terpaksa dia menahan diri dan mengikuti gonggong Cu. Setelah tiba di sebuah tikungan gunung, mereka melihat sebuah tandu tadi menggeletak di tengah jalan. Keempat wanita baju merah tak kelihatan, entah di mana. Sudah tentu Cujiang heran dan bertanya. Eh, mengapa begitu? Gonggong Cu hanya ganda tersenyum. Cobalah engkau buka kain tandu dan melihat apa yang berada dalam tandu itu, katanya. Apakah lociampu kenal dengan lelaki baju putih yang berada dalam tandu itu, tanya Cujiang. Engkau kenal balas gonggong Cu. Ya, dia adalah hohoat dari gedung hitam yang disebut Hakim Putih. Tetapi dia sudah meletakkan jabatan, meletakkan jabatan Cujiang heran. Sudah tentu. Poan koan, Hakim, itu sebuah jabatan di akhirat. Di dunia masakan perlu dengan Hakim semacam itu. Lo, ciampuang, wampuang benar tak mengerti. Lihat saja kesana sendiri engkau tentu tahu, namun Cujiang masih bersangsi. Aneh, mengapa keempat wanita pemikul tandu tadi membiarkan saja tandu itu di tengah jalan katanya dengan penuh keheranan. Sambil masih tertawa gonggong, cu berkata. Poan koan sudah melepaskan jabatan, tak perlu lagi dengan mereka. Tetapi Cujiang tak mengerti pikirnya, kalau menurut kata gonggong Cu, tandu itu kosong. Tetapi dia melihat dengan metu kepala sendiri bahwa tadi Hakim Putih berada di dalamnya. Apakah gonggong Cu ini memang ahli dalam ramal? Ia maju menghampiri ke muka tandu dan ulurkan tangan kiri untuk menyingkap kain penutup, sedang tangan kanan bersiap menjaga setiap kemungkinan yang tak terduga. Begitu kain tersingkap, kejutnya bukan kepalang sehingga ia sampai menyurut mundur tiga langkah dan terus hendak menghantam. Jangan cepat gonggong Cu berteriak mencegah. Cujiang turunkan tangannya. Jelas ia melihat Hakim Putih masih duduk di dalam tandu, maka dia hendak mendahului menyerangnya. Tetapi sesaat ia teringat bahwa Hakim Putih itu duduk diam saja seperti patung. Serentak timbul kecurigaannya dan ia maju pula untuk mengamati. Hai, dia sudah tak berfernyawa serentak ia berteriak kaget. Memang, sahut gonggong Cu, dia sudah beberapa lama tak berfernyawa lagi. Bagaimana lo Chiampo dapat mengetahui Cujiang makin heran? Nak, kata gonggeng Cu dengan wajah bersungguh, hal itu bukan suatu ilmu gaib, melainkan dari ketajaman kera kita berpikir dan menarik kesimpulan. Coba engkau renungkan peristiwa tadi lagi. Bahwa kawanan pengawal hitam mengejar tandu itu. Jelas tentu menganggap orang di dalam tandu itu musuh mereka. Kemudian ternyata dalam tandu itu berisi Hakim Putih tetapi Hakim Putih itu tak bicara apa-apa kepada pengawal hitam. Saat itu juga aku sudah mengetahui bahwa Hakim Putih tentu mati. Dia tentu mati di tangan pemilik tandu itu. Siapakah pemilik tandu itu? Tanya Cujiang. Dia tentu bersembunyi di belakang tubuh Hakim Putih. Karena mayat, apabila tidak disanggah oleh orang dari belakang, tentu tak dapat duduk dengan tegak. Bukankah Hakim Putih tadi duduk tegak dan bukan bersandar pada tandu? Dan ingat-ingat suara Hakim Putih yang tidak menyahut tetapi hanya mendengus tadi. Jelas tentu berasal dari pemilik tandu itu. Oh, desah Cujiang tersipu-sipu malu hati, dan kenapa tandu itu sekarang diletakkan di tengah jalan? Ciri yang mereka gunakan hanya dapat memingungkan orang gedung hitam. Tetapi untuk sementara waktu saja karena bagaimanapun juga akhirnya orang gedung hitam tentu tahu dan akan mengejar mereka lagi, kata Gonggong Cu. Saat itu terdengar rayam berkokok bersahut-sahutan, menandakan bahwa hari hampir menjelang pagi. Segera Gonggong, Cu mengajak melanjutkan perjalanan lagi agar terhindar dari kesulitan. Keduanya segera lari ke arah sebuah hutan. Pada saat itu timbul pula suatu peristiwa yang aneh mengejutkan. Entah bagaimana tiba-tiba tandu itu bergerak masuk ke dalam hutan. Sudah tentu Cujiang terkejut. Ia berpaling dan melihat mayat hakim putih menggeletak di tengah jalan. Dengan begitu jelas pemilik tandu itu tadi masih berada dalam tandu dan belum melarikan diri. Sesaat kedua orang itu masuk ke dalam hutan maka terdengarlah gemuruh rombongan kuda lari mendatangi ke tempat mayat hakim putih. Ternyata penunggang kuda itu ialah keempat pengawal hitam tadi bahkan tambah dengan seorang tua baju hitam, muka seram. Kelima penunggang kuda itu serempak loncat turun. Salah seorang segera mengangkat mayat hakim putih ke atas kudanya lalu dibawanya pergi. Sedangkan yang empat orang loncat ke kudanya masing-masing dan terus lari ke muka. Jelas mereka tentu hendak mengejar tandu tadi. Berak, terdengar suara keras. Gonggong cu dan cuci yang cepat menghampiri ke tempat suara itu. Ternyata mereka mendapatkan tandu bagus tadi sudah hancur. Tentu. Dihancurkan orang tetapi siapa orangnya lah tampak bayangannya lagi. Sejenak memandang kesekeliling, Gonggong cu berkata, kali ini pemilik tanda tentu benar-benar sudah pergi, berani menentang gedung hitam, jelas dia tentu bukan. Tokoh sembilarangan, kata cuci yang. Gonggong cu batuk-batuk kecil. Nak, kita ini bukan orang persilatan, lebih baik tak perlu mengurus-urusan persilatan. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Tanda petik. Mendengar kata-kata Gonggong cu, cuci yang tak habis herannya. Tetapi dia segera tahu bahwa tentu ada maksudnya mengapa Gonggong cu berkata begitu. Ah, aku hanya sembarangan omong saja. Baiklah, Paman, mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya ia berkata. Dalam berkata-kata itu cuci yang mengeliarkan pandang kesekeliling. Ia terkejut sekali ketika melihat seorang lelaki tua baju hijau, tegak berdiri di bawah pohon lebih kurang dua tombak jauhnya, dengan pandang matu yang berkilat-kilat tajam. Rambutnya merah dan mukanya juga merah. Cuci yang tak tahu bila dan bagaimana orang tua rambut merah itu secara tiba-tiba muncul di situ. Mungkin memang sejak tadi dia sudah berada di situ. Saat itu baru dia mengerti mengapa Gonggong cu tadi berkata supaya tak usah mencampuri urusan persilatan. Tentulah Gonggong cu sudah lebih dulu melihat orang tua rambut merah itu. Karena dipandang sedemikian rupa, hati cuci yang tak enak. Anda ini kutu dari mana tiba-tiba karena tak kuat menahan perasaan, cuci yang berseru. Lama sekali baru orang tua itu menyaut. Cik Bin Jin tiba-tiba orang itu menjawab dengan nada yang menusuk telinga. Cik Bin Jin artinya manusia berwajah merah. Tentu baja nama itu sebuah gelaran persilatan. Tetapi sepengetahuannya belum pernah ia mendengar gelar yang bergelar Cik Bin Jin. Cuci yang alihkan pandang matanya ke arah Gonggong cu. Ia yakin sebagai seorang tokoh angkatan tua yang memiliki pandangan luas, tentulah Gonggong cu tahu. Tetapi cuci yang putus asa ketika memperhatikan mati Gonggong cu juga tampak bingung. Engkau tentu asing kepadaku, bukan seru orang tua rambut merah pula. Benar, karena belum pernah mendengar, jawab cuci yang. Tetapi aku tak asing kepadamu, cuci yang berdebar keras. Anda kenal padaku tanyanya gugup. Tentu. Di depan hut, jangan suka menyulut dupa palsu. Jangan berpura-pura, bukankah engkau ini si Gok Jin Ji? Cuci yang seperti disambar halilintar kejutnya sehingga ia tersurut selangkah ke belakang. Siapakah Gok Jin Ji itu tuju serunya? Engkau. Anda punya bukti apa kakinmu sebelah kiri? Cuci yang mendesah. Ia tak menduga bahwa kakinya sebelah kiri yang cacat itu dapat dijadikan ciri dirinya. Namun ia berusaha untuk bersikap tenang dan berkata dengan nada dingin. Dalam dunia orang yang kaki kirinya pincang, bukan hanya Gok Jin Ji seorang cek bin jin mengekeh. Memang benar. Tetapi wataknya tentu tak sama, belum tentu, bantah Cuci yang. Tetapi kuanggap memang engkau ini Cuci yang marah. Apa sebenarnya maksud Anda? Tegurnya. Kalau begitu engkau mengakui, bukan si rambut merah cek bin jin balas bertanya. Cuci yang menyengir. Ia agak bingung. Mengaku atau tidak? Kalau engkau berani membuka kedok mukamu, engkau tentu tak dapat menyangkal lagi. Cek bin jin mendesak. Cuci yang makin kaget. Kedok muka yang dipakainya itu sedemikian halus buatannya sehingga umumnya orang tentu tak dapat mengetahui. Tetapi nyatanya kakek rambut merah itu cepat dapat mengetahui. Tiba-tiba gonggong Cu menyelutuk, bukankah Anda ini yang berada dalam tandu tadi? Si rambut merah tertawa mengekeh, kalau benar lalu mau apa. Anda pun memakai kedok muka, sama-sama, sama-sama. Apakah sebenarnya tujuan Anda? Omong-omong beberapa patah dengan Gok Jin Ji, mendengar bahwa tujuan orang hendak mencari dirinya, Cuci yang segera menyela. Apakah Anda hendak bicara dengan aku? Oh, engkau sudah mengakui dirimu Cek bin jin melanjutkan. Engkau kenal dengan Ang Nyo Chu? Cuci yang terkejut. Sejenak merenung ia mengiakan. Bagaimana pandanganmu tentang dirinya tanya Cek bin jin pula. Aku belum pernah melihat wajahnya yang sungguh tetapi telah berhutang budi kepadanya. Engkau jujur. Kedatanganku kemari adalah karena hendak menyampaikan pesannya titik. Oh, silahkan. Engkau masih ingat perjanjian di lembah dulu? Seketika Cuci yang terbeliat. Ia terbayang akan bayang si jelita baju hijau dan teringat akan perjanjiannya dengan jelita itu tempoh hari. Cepat ia dapat menduga apa yang akan disampaikan oleh Cek bin jin saat itu. Ia merasa tak enak hati namun apa boleh buat. Ia terpaksa menjawab. Takkan melupakan. Sejenak Cek bin jin keliarkan pandang lalu bertanya, apakah tiada halangan pamanmu palsu itu hadir di sini? Tanda tanya. Tak apa. Baik. Sekarang aku hendak menyampaikan kata-kata Ang Nyo Chu. Cek bin jin mulai pembicaraan. Engkau masih ingat akan gadis lembah Hoki Yong Hwa itu? Walaupun sudah menduga tetapi tak urung hati Cuci yang berdebar keras, mukanya merah padam dan keningnya mulai mengucurkan keringat dingin. Ya, masih ingat, katanya terbata. Engkau tinggalkan dia seorang diri dalam lembah, jika sampai terjadi sesuatu, coba tanya pada hati nuranimu, apakah engkau merasa enak? Aku mengira bahwa Ang Nyo Chu tentu akan melindunginya. Tanda petik. Kalau terlambat datangnya. Ini, ini aku memang mengaku salah. Engkau merasa dirimu paling hebat, bukan ah, tidak. Aku tak merasa begitu. Lalu mengapa engkau tak menurut apa yang Ang Nyo Chu telah mengatur untukmu? Cuci yang terlongong kemudian tertawa hambar, karena aku merasa diriku tak sepadan, apanya yang tak sepadan? Ang Nyo Chu tentu sudah maklum sendiri. Telah ku tulis dalam surat yang ku berikan kepada Hoki Yong Hwa. Tanda petik. Tetapi Cek bin jin tetap menuntutnya. Jelas engkau memandang dirimu terlalu tinggi sehingga memandang rendah pada Hoki Yong Hwa. Ku sangkal tuduhan itu. Seru cuci yang. Tak mungkin Ang Nyo Chu akan bertindak secara gegabah. Soal itu tentu lebih dulu sudah minta persetujuan Hoki Yong Hwa. Tetapi aku tak ingin menghancurkan masa remajanya yang indah. Engkau salah, kata Cek bin jin. Hoki Yong Hwa hanya ingin menitipkan dirinya yang sudah sebatang kera, bukan soal wajahmu buruk atau tampan. Tetapi orang tentu harus mempunyai rasa tahu diri sendiri. Sudahlah, kita persingkat saja pembicaraan ini. Bagaimana pandanganmu terhadap Hoki Yong Hwa cantik dan cerdas orangnya sesuai dengan namanya lalu engkau setuju atau tidak? Sukar untuk melaksanakan. Cek bin jin mendengus dingin, engkau menolak. Dengan nada yang berat cuci yang berkata, budi kebaikannya takkan ku lupakan seumur hidup. Jangan banyak pertimbangan lagi. Aku telah mempertimbangkan sedalam-dalamnya, apakah hengka sudah pernah membayangkan akibat penolakan terhadap kemauan Ang Nyo Chu itu? Cuci yang keraskan hati, sahutnya, jika tak mau menerima penjelasanku, sudah tentu aku tak dapat berbuat apa-apa kecuali rela menerima akibat apapun juga di kemudian hari. Engkau terlalu congkak. Ah, tidak. Jika saat ini kuambil jiwamu. Cuci yang tersentak kaget, serunya, apakah maksud Anda? Dengan suara dingin seram, Cek bin jin berkata. Telah ku katakan bahwa aku dimintai tolong Ang Nyo Chu. Apakah dia minta Anda sutaya mencabut jiwaku? Aku tak takut mati, tetapi saat ini, maaf, aku belum dapat menyerahkan nyawaku. Kenapa? Masih ada urusan penting yang belum ku selesaikan, aku tak peduli semua itu. Cuci yang mengertak gigi, serunya, beri waktu setahun, aku nanti tentu akan menyerahkan diri. Kalau aku tak setuju terpaksa aku harus melawan. Mungkin engkau tak mampu mengadakan perlawanan itu. Kalau begitu, salahku sendiri mengapa belajar silat tak sungguh-sungguh. Aku takkan menyesali siapa-apa lagi. Saat itu suasana tegang-regang. Hawa pembunuhan bertebaran. Kenyataan sudah jelas bahwa Cek bin jin mampu membunuh Hakim Putih dari gedung hitam dan dapat membawa lari tandu seperti orang terbang. Muncul lenyapnya seolah tak meninggalkan bekas. Jelas dia seorang tokoh yang amat sakti. Dan jelas pula bahwa Cuci yang tentu tak mampu melawannya. Tiba-tiba Gong-Gong Chu tertawa gelak-gelak dan maju selangkah, serunya. Ah, sahabat ini terlampau sekali Cek bin jin deliki mata, sahutnya. Aku hanya mewakili permintaan tolong orangku rasa Ang Nyo Chu tak bermaksud begitu, bagaimana engkau tahu. Pernikahan merupakan soal besar dalam kehidupan seseorang. Harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Kalau tidak begitu, tentu bukan suatu perjodohan yang wajar, bahkan akan menimbulkan saling dendam di antara suami istri. Lebih baik jangan ikut campur. Tetapi aku terikat keluarga dengan engkau kecil ini. Oh, berarti engkau hendak ikut turun tangan? Sahabat, walaupun tak tahu bagaimana persoalan yang sebenarnya tetapi aku telah mendengarkan pembicaraan tadi. Engkau kecil itu tak mau dengan badannya yang cacat, akan mengecewakan masa muda diri Nona itu. Dia bermaksud baik, bukan bermaksud hendak menolak kemauan Ang Nyo Chu. Dan lagi urusan ini belum sampai pada tingkat di mana orang harus putus asa. Mengapa tidak sabar menanti pada lain kesempatan yang menguntungkan dan harus menyelesaikan sekarang dengan pertumpahan darah? Ingat, ini soal perjodohan, suatu hal yang bahagia. Bagaimana pendapat Anda? Agaknya Cek Bin Jin tergerak mendengar kata-kata Gong Gong Chu. Dia diam merenung. Chu Jiang tahu bahwa Ang Nyo Chu memang bermaksud baik kepadanya. Karena Ang Nyo Chu tahu akan asal-usul dirinya dan sebelum dia rusak wajah dan kakinya dulu. Sedang Gong Gong Chu belum tahu tentang dirinya. Chu Jiang merasa bahwa apabila saat itu harus memutuskan perjodohan itu, memang kurang tepat. Akhirnya ia mengambil keputusan. Aku minta waktu setahun. Apabila pada waktu itu bertemu dengan Ang Nyo Chu, aku akan memberi keputusan. Bagaimana? Setelah merenung beberapa saat, baru Cek Bin Jin menjawab, satu tahun. Dalam setahun itu kemana saja engkau hendak pergi aku sendiri belum tahu, sejenak menatap Chu Jiang. Dengan tajam. Cek Bin Jin akhirnya berkata, Baiklah, ku harap engkau dapat pegang janji. Seorang lelaki tentu takkan menjilat ludahnya lagi sampai jumpa pada lain waktu. Mohon sampaikan pada Ang Nyo Chu, budi kebaikannya lain waktu pasti akan ku balas. Sampai jumpa tahu-tahu Cek Bin Jin sudah melesat lenyap ke dalam gerumbul. Hebat sekali seru Chu Jiang memuji gerakan orang yang luar biasa gesitnya itu. Rasanya selatanku itu harus kutaruhkan kepadanya, kata Gong Gong Chu. Apakah lociampu benar-benar belum pernah mendengar tentang diri tokoh itu? Apa engkau tak mengetahui-mengetahui apa? Dia adalah Ang Nyo Chu sendiri. Chu Jiang seperti digambar petir kejutnya, Hai, dia itu Ang Nyo Chu sendiri benar. Tetapi Ang Nyo Chu itu seorang wanita. Nada suaranya juga tak begitu. Aku tak mengatakan bahwa dia tadi seorang lelaki. Ada dua hal yang dapat membuktikan. Chu Jiang meminta penjelasan. Dengan pelahan, Gong Gong Chu berkata, Pertama, dia mengaku kalau orang yang ada dalam tandu dan yang memikul tanda itu empat wanita baju merah. Dengan begitu jelas bahwa yang di dalam tandu itu tentulah seorang wanita. Kemudian kakinya pun lebih kecil dari seorang lelaki, memakai sepatu kain. Suatu hal yang janggal bagi seorang pria. Dengan begitu jelas dia tentu seorang wanita yang sedang menyaru. Oh, penilaian lociampu sungguh tajam sekali. Lalu yang kedua? Yang kedua, dia menggunakan tenaga dalam untuk merubah nada suaranya. Tetapi nada itu kalau dibanding dengan suara seorang tua pada umumnya, masih beda. Sekali. Tidakkah engkau merasa bahwa suaranya itu aneh dan menusuk telinga? Ah, benar, wampu memang tolol sekali tak dapat memikir sampai di situ. Engkau tidak tolol melainkan masih kurang pengalaman dan lagi kurang tenang. Terima kasih atas petunjuk kelocian PWE. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi, ajak Gong Gong Chu. Singkatnya setelah lebih dari satu bulan mengadakan perjalanan, pada hari itu mereka tiba di kota Thail yang terletak di tepi laut. Gong Gong Chu sudah membahu kedok mukanya, sedang Cu Jiang masih tetap memakai. Cu Jiang merasa tegang sekali. Dia berada dalam alam dan suasana yang asing orang-orang yang berpapasan di sepanjang jalan, baik pakaian dan bahasanya, terasa aneh dan beda dengan Tiong Goan. Banyak sekali aneka ragam keadaan yang belum pernah dilihatnya. Boleh dikata setiap seratus ii, tentu ia melihat keadaan yang baru. Baik mengenai care dan pakaian rakyat di situ. Hanya untungnya, sedikit banyak penduduk di situ sedikit-sedikit mengerti bahasa Han. Tiba di pintu kota timur, tampak penduduk memenuhi sepanjang jalan untuk melihat. Di pintu kota berpuluh-puluh pembesar-pembesar yang berpakaian dinas, baik dari kalangan militer maupun sipil, sudah tegak berjajar dalam dua deret untuk menyambut. Gong Gong Chu memimpin tangan Cu Jiang. Dengan mengulung senyum, tokoh itu melintasi barisan pembesar-pembesar yang menyambut kedatangannya. Terdengar sorak gembira menyatakan selamat datang kepada Kok Su, penasehat kerajaan. Dan Gong Gong Chu melambaikan tangan sebagai tanda balas menghormati. Hampir tiba di pintu kota, seorang tua bertubuh tinggi besar dan berjubah ungu segera maju menyambut dan memberi hormat. Mengemban sengci, amanat, baginda untuk menyambut Kok Su. Sekalian menteri dan pembesar serempak membongkokkan tubuh memberi hormat. Dengan suara nyaring. Gong Gong Chu menyambut, ah sungguh berat untuk menerima penyambutan begini. Saat itu Cu Jiang merasa seperti berada dalam keadaan yang hanya dapat dijumpai dalam impian. Dia tak dapat berkata apa-apa. Sebagai seorang Kok Su kedudukan Gong Gong Chu itu hanya setingkat di bawah baginda Tai Li. Demikian di retan menteri dan pembesar-pembesar kerajaan Tai Li itu segera memasuki kota. Cu Jiang menjadi pusat perhatian orang menilik wajahnya yang biasa saja, orang tak melihat sesuatu pada dirinya. Tetapi mengapa Kok Su berjalan-berjalan berdampingan dan menggandeng tangannya? Para pembesar itu segera kasak kusuk untuk merangkai dugaan tentang diri Cu Jiang. Pada saat memasuk jalan yang menuju ke istana, di situ telah dipersiapkan meja perjamuan. Empat orang pemuda dan pemudi cantik, tegak di kedua sisi meja. Meja itu tiada hidangan apa-apa kecuali tiga buah piala kemala, sebuah tekop perat. Tiga orang gadis mengangkat piala kemala dan menuang ke dalam tiga cawan lalu serempak mengaturkan kehadapan Gong Gong Chu. Hang Ya berkenan memberi arak untuk pelepas lelah. Wajah Gong Gong Chu serintak berubah serius. Dia membungkuk tubuh dan berseru penuh himat. Mengaturkan terima kasih atas budi yang dilimpahkan Hang Ya. Ia menyambuti cawan, satu demi satu diteguknya habis. Sebuah tandu yang dipikul olah delapan orang segera disediakan di muka meja. Orang tua jubah ungu tadi maju dua langkah dan berseru. Silahkan kok su naik ke dalam tandu. Terima kasih, kata Gong Gong Chu lalu memimpin tangan Cu Jiang dan diajak naik tandu. Ah, lebih baik wampu berjalan di belakang tanda saja, Cu Jiang tersipu-sipu. Jangan, tidak menguntungkan kalau engkau berjalan kaki. Lebih baik duduk bersama aku saja, kata Gong Gong Chu. Teringat akan kakinya yang pincang, apabila berjalan tentu akan menimbulkan perhatian orang, maka Cu Jiang pun menurut. Dia duduk di sebelah Gong Gong Chu. Demikian tandu segera diangkat oleh kedelapan pemikul bertubuh kekar. Sepanjang jalan masuk ke dalam kota, ternyata negeri Thaili yang kecil itu juga amat ramai. Jalan raya terbuat daripada marmer, rumah-rumah penduduk, rumah. Makan yang berjajar-jajar di sepanjang jalan, dihias dengan mewah sebagai tanda penyambutan atas kedatangan kok su. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di pintu gerbang istana raja. Di atas pintu gerbang yang tinggi itu terpanjang tiang bendera. Sedang di kanan-kiri pintu, berhias sepasang singa batu yang besar sekali. Melalui pintu gerbang, merupakan sebuah lapangan seluas setengah bau yang juga ditutup dengan batu marmer semua. Di depan pintu gerbang istana itu dijaga oleh delapan belas wisu atau pengawal istana yang bersenjata. Tandu diturunkan di bawah titian. Belasan pembesar berpakaian kebesaran segera menyambut. Satu demi satu gonggong cu membalas hormat mereka. Setiap orang tentu memandang cuciang dengan metel, terkejut tetapi tiada yang berani bertanya sekalipun demikian tetapi cuciang merasa likat sendiri. Di belakang pintu terdapat pula sebuah lapangan luas, terbuat dari marmer, dibelah menurut bentuk palang. Empat keliling lapangan itu berjajar-jajar bangunan gedung yang besar. Sepanjang jalan bertumbuhan pohon syong yang hijau. Seorang tua berpakaian kuning, keluar menyambut dari tengah lorong berbentuk palang itu dan berseru lantang. Hang ya melimpahkan amanat karena habis menempuh perjalanan jauh, kok su tentu lelah dan dipersilahkan beristirahat dulu. Gonggong cu mengaturkan hormat dan menyatakan terima kasih. Setelah itu baru orang tua baju kuning itu tertawa seraya maju menghampiri. Ah, kok su tentu lelah. Ah, tidak. Semoga hang ya sehat selalu, sahut gonggong cu dengan hormat. Hang ya sehat dan bahagia. Semoga congkoan juga sehat-sehat saja, kata gonggong cu kepada orang tua baju kuning. Dia pembesar istana yang berpangkat congkoan. Ah, doa keselamatan untuk kok su juga, kata orang tua baju kuning itu. Baiklah, lain waktu kita bercakap-cakap lagi. Silahkan, kok su. Otwan ini, metu orang tua baju kuning itu memandang cuciang. Gonggong cu tertawa gelak-gelak, serunya, dia adalah muridku yang baru ku peroleh waktu di daerah tiongkoan. Kemudian ia berpaling kepada cuciang, inilah khu bunki, congkoan istana. Masih banyak hal-hal yang engkau perlu meminta bantuannya. Khu congkoan, terimalah hormatku. Cuciang pun secara mengaturkan hormat. Ah, tak usah banyak peradatan, kata khu bunki yang menjabat congkoan atau pembesar urusan istana itu. Kemudian gonggong cu pun meminta kepada rombongan pembesar yang menyambutnya tadi supaya kembali ke tempat masing-masing. Demikian setelah berbicara basa-basi dengan beberapa pembesar istana yang mengerumuninya itu, akhirnya gonggong cu mengajak cuciang menuju ke lorong kiri dan melangkah ke jalan besar yang rindang dengan pohon-pohon. Sesungguhnya istana Raja Taili itu tak lebih hanya sebesar gedung kediaman seorang menteri kerajaan di negeri tiongkoan. Paling bedanya hanyalah istana Taili itu dihias dengan sebuah lapangan. Setelah melalui beberapa pintu halaman, akhirnya gonggong cu dan cuciang tiba di muka sebuah pintu berbentuk rembulan. Begitu melangkah, cuciang segera merasakan suatu suasana yang baru. Pagoda kecil tempat beristirahat yang terbuat dari batu, tiang-tiang pilar yang tinggi bersih dan terbuat dari batu marmer, menghias sebuah gedung yang tenang. Dari dalam gedung itu muncul dua orang anak yang berlari-lari menyambut, kok su sudah pulang tanda seru. Dengan penuh kasih sayang gonggong cu mengelus-elus bahu kedua bocah itu seraya berkata, Insan, bokci, beri hormat kepada sausu. Cuciang diam-diam menghela nafas longgar. Dengan bijaksana gonggong cu dapat menghindarkan kesulitan cuciang dengan memberinya sebutan sebagai sausu atau guru muda. Juga ketika memperkenalkan kepada KH Ubunqi, Chongkan atau Menteri Rumah Tangga Istana, gonggong cu juga tak menyebut nama cuciang. Sejenak memandang ke arah cuciang kedua bocah itu berturut-turut memberi hormat. Insan mengaturkan hormat kepada sausu, kata salah seorang bocah itu sambil berlutut. Bokcui mengaturkan hormat, kata bocah yang seorang pula. Keduanya segera berlutut di hadapan cuciang. Bangunlah buru-buru cuciang mengangkat mereka. Kedua bocah itu pun lalu mundur ke samping. Gonggong cu melambai dan suruh cuciang mengikutinya masuk. Rumahku ini bebas, tak perlu sungkan katanya. Gonggong cu menuju ke sebuah bangunan gedung di tengah pagar bunga. Walaupun tidak berapa besar tetapi gedung itu amat bersih dan sedap. Pada papan yang besar tertulis tiga buah huruf Tiaw Tim Tian atau Wisma Pembersih Debu. Alat perabot dalam ruang gedung itu terdiri dari barang-barang antik yang jarang terdapat. Insan membawa cuciang ke belakang untuk mandi dan tukar pakaian. Setelah itu Bokcui datang mengundangnya supaya makan. Ruang makan berada di tengah kolam. Walaupun bukan tergolong jenis yang mewah tetapi hidangannya pun terdiri dari masakan yang mahal dan lezat. Gonggong cu sudah menanti di situ dan cuciang pun segera duduk berhadapan di sebelah bawah. Anggap engkau telah kuberi pencucian di abu, Gonggong cu. Ah, terima kasih. Sebelum pengangkatan resmi sebagai guru dengan murid, kita masih sebagai kawan, kata Gonggong cu pula, jangan engkau sungkan. Baik, lepaskan kedok mukamu. Begitu cuciang membuka kedoknya, kedua bocah yang berdiri di samping itu menjerit tertahan. Gonggong cu melirik dan mereka pun buru-buru tundukkan kepala, betapa perasaan hati cuciang dapat dibayangkan. Setelah makan malam selesai, barulah mereka masuk ke dalam ruang tamu yang telah disiapkan. Semalam itu benak cuciang penuh diliputi berbagai pikiran sehingga semalam suntuk tak tidur. Pagi-pagi sekali insan sudah berseru pelahan-lahan di muka pintu. Sausu, utusan baginda datang, harap sausu mandi dan ganti pakaian. Cuciang buru-buru bangun. Selesai mandi dan ganti pakaian, Gonggong cu pun sudah memangginya buru-buru dia keluar dan mengaturkan selamat. Hongya akan menerima engkau, yaa, wampuatau. Ikut aku. Mereka melalui pintu samping, berjalan di sepanjang lorong marmar putih. Dinding keraton tinggi sekali. Tiba di ujung lorong, mereka berhadapan dengan sebuah pintu gerbang bercat merah. Di dalam pintu merupakan sebuah taman yang indah, penuh dengan aneka bunga yang aneh. Lorong yang menuju ke ruang istana, terbuat dari marmar putih. Di tepi titian di muka pintu ruang, sudah menyambut KH Ubunki Menteri Pengurus Istana. Hongya menunggu kok su, seru KH Ubunki. Setelah mengemasi pakaiannya, Gonggong cu suruh cuji yang menunggu di situ sedang dia terus naik ke titian dan masuk ke dalam istana. Beberapa waktu kemudian, baru Menteri KH Ubunki berseru memangginya, Gok Jinji, silahkan naik. Dengan langkah yang pincang, cuji yang segera meniti titian dan naik ke atas. Ruang mana tampak berkilau-kilauan bergemerlapan. Zamrut permata menghias segenap ruang. Di tengah ruang tampak duduk seorang lelaki tua berjubah kuning. Wajahnya keren tetapi sikapnya amat ramah. Usianya di sekitar tahun 1950-an tahun, sedang Gonggong cu duduk di sebelah samping bawah. Apakah ini Raja Tai Lip pikir cuji yang? Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa Gonggong cu sudah berseru. Haturkan hormat kepada Hongya cuji yang pun segera berturut. Menghaturkan hormat kepada Hongya. Bangunlah, di sini ruang paseban muka, tak perlu banyak peradatan, seru orang berjubah kuning itu. Terima kasih, Hongya, seru cuji yang lalu berdiri. Ketika mengangkat muka dan beradu pandang dengan pria jubah kuning itu, hati cuji yang bergetar. Hong, ya, walaupun wajahnya buruk, tetapi anak muda itu seorang tunas yang berbakat luar biasa. Um, pria jubah kuning itu hanya mendesah tetapi tak berkata apa-apa. Mohon Hongya menurunkan titah, seru Gonggong cu pula. Sampai beberapa saat baru pria jubah kuning itu berseru, koksu, untuk sementara tunda dulu. Wajah Gonggong cu agak berubah. Hong, ya, walaupun tua tetapi rasanya maco hamba masih dapat mengenal barang. Pria jubah kuning memotong, serunya, koksu, besok pagi kita berunding lagi. Gonggong cu berbangkit dan membungkuk tubuh dalam-dalam, serunya. Hamba menerima perintah, mohon mengundurkan diri. Tubuh cuji yang terasa agak gemetar. Hanyalah karena memandang mukanya buruk, rupanya Raja Taili itu kurang berkenan dalam hati. Tampaknya sia-sia saja perjalanan ke negeri Taili itu. Nak, mari kita kembali dulu, kata Gonggong cu dengan tenang. Cuji yang terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Raja Seraya mohon diri. Kemudian ia mengikuti Gonggong cu kembali ke Wisma Tiaw Tioktian, tempat kediaman Gonggong cu. Nak, jangan putus asa, aku akan berusaha untuk menembus persoalan ini. Cuji yang hanya tertawa hambar. Terserah bagaimana lo ciam puah hendak mengatur, katanya. Nak, apabila sampai gagal, aku pun hendak meletakkan jabatan. Ah, jangan lo ciam puah bertindak begitu. Manusia berusaha, Tian yang memutuskan. Aku tak bernafsu nekat untuk menginginkan sesuatu. Ya ku tahu isi hatimu, nak, beristirahatlah dulu. Kembali ke kamarnya, perasaan cuji yang tak keruan rasanya. Pikirnya, bagaimana ia dapat lolos dari istana terlarang itu. Kesan yang telah dialaminya, membangkitkan pula dendam kebencian yang sudah mengendap beberapa waktu. Pada saat dia sedang dilanda oleh luapa marah yang sukar dikendalikan, tiba-tiba ia mendengar gemerincing suara tawa seorang gadis yang berasal dari ruang di sebelah muka. Ia duga tentulah gadis-gadis pelayan atau dayang istana di situ. Bagaimana latihan badan? Tiba-tiba terdengar suara gong-gong cuh tertawa keras. Mau sembunyi tapi takut dapat diketahui, seru gadis itu. Ha, ha, ha. Kabarnya NIO Kong Kong ketika di Tionggoan telah menerima seorang murid hebat? Ih, bagaimana engkau tahu? Hektometer, segala apa yang terjadi di negeri ini, dari atas sampai ke bawah, tiada yang tak ku ketahui. Engkau lihai sekali. Ucapan NIO Kong Kong sukar dipercaya, ih. Bukankah NIO Kong Kong pernah mengatakan tak mau menerima murid? Oh, soal itu, lain dulu lain sekarang, orang tua tetapi tak malu. Mengapa engkau tak mengatakan tua tetapi tidak mati? Tanda petik. Berbicara dengan sungguh-sungguh, NIO Kong Kong, apakah aku boleh berkenalan dengan dia? Mendengar itu hati cuci yang bergetar keras. Siapakah gadis itu? Mengapa ada menyebut Gong Gong cu sebagai Kong Kong, kakek? Menurut kata gadis itu. Gong Gong cu itu orang CNIO dan kalau menilik nada pembicaraannya, gadis itu jelas bukan dayang istana. Lalu siapakah dia? Tiba-tiba terdengar Gong Gong cu tertawa, Kong cu lebih baik jangan kenal dia. Kali ini cuci yang benar-benar tergetar hatinya. Ternyata gadis itu adalah Kong cu atau putri raja. Pembicaraan kedua orang itu bebas sekali dan tak terikat oleh adat istiadat istana. Rupanya di istana itu peraturan antara pria dan wanita bukan merupakan larangan. Kerajaan kecil yang terletak di sebelah selatan itu menyerupai suatu kerajaan tersendiri. Kenapa tak boleh putri itu melengking? Tak sedap dipandang sahut Gong Gong cu. Asal dapat melihat bagaimana macam orang yang mampu mendorong NIO Kong Kong sampai merubah keputusan takkan menerima murid. Soal sedap atau tak sedap dipandang, aku tak peduli. Engkau tak mengerti, apanya yang tak mengerti kelap kita bicara lagi. Tanda petik. Setelah mendapat murid baru, rupanya NIO Kong Kong tak sayang padaku Toan SW Ichi lagi, ya? Tergerak hati cuci yang. Toan SW Ichi, oh, nama putri itu Toan SW Ichi. Apakah engkau tetap akan melihat? Tentu, kalau tidak aku tentu tak dapat setiap waktu datang kemari untuk meminta pelajaranmu. Baik, nak, keluarlah menemui Kong cu. Kejut cuci yang seperti disambar petir. Dia harus keluar bertemu putri raja itu. Ah tidakkah wajahnya begitu menyeramkan orang? Bagaimana mungkin dia ketemu seorang putri raja dengan wajah begitu? Tetapi ah, kalau Toh menyeramkan, kan hanya satu kali saja selanjutnya putri raja itu tentu tak mau bertemu dengan dia lagi. Setelah mengambil keputusan dia terus melangkah keluar. Begitu melangkah ke dalam ruang, seketika terpancar penerangan yang gemilang. Tampak seorang darah secantik bida dari tengah duduk berhadapan dengan Gong Gong cu. Usianya baru di antara 16 sampai 17 tatun. Ah ha, Tuan S.W.I.C. menjerit kaget, wajahnya berubah tegang. Betapa perasaan cuci yang saat itu sukar dilukiskan. Malu, marah, benci dan dendam campur aduk menjadi satu. Serentak ia berputar tubuh dan melangkah keluar. Nak, kembalilah teriak Gong Gong cu. Tetapi cuci yang tak menghiraukan. Dia terus menuju ke ruang di belakang dan duduk terlongong di atas kursi. Engkau menyebabkan dia tertusuk perasaannya, tiba-tiba terdengar suara Gong Gong cu dari ruang depan. Aku tak mengerti mengapa N.I.O. Kong Kong menjatuhkan pilihan padanya. Itulah sebabnya ku katakan tadi, kalau engkau tak mengerti. Harap N.I.O. Kong Kong suka memberi petunjuk. Aku memilih bakat tulangnya yang luar biasa, bukan dari air mukanya. Kalau begitu aku hendak minta maaf kepadanya, tak usah. Siapa namanya Gok Jinji? Gok Jinji? Ah, rasanya itu bukan suatu nama. Di kalangan rakyat juga tak terdapat orang si Gok, itu nama gelarannya. Yang ku tanyakan nama sebenarnya, dia tak punya nama. Ih, aneh. Masakan orang tak punya nama. Gong cu yang baik, banyak sekali hal-hal dalam dunia persilatan yang tak engkau ketahui. Sampai di situ cuji yang tak mau mendengarkan lagi. Ia memandang ke arah almarirak buku yang penuh dengan buku. Ia segera mengambil sebuah. Ternyata sebuah buku sejarah. Membuka beberapa halaman, ia tak ada selera membacanya lalu menukar dengan yang lain. Juga tak senang. Setelah mengembalikan buku itu dia terus melangkah keluar halaman. Kebun halaman penuh dengan aneka bunga yang belum pernah dilihatnya. Hatinya terasa agak lapang. Sekonyong-konyong sesosok tubuh yang rasanya sudah pernah dikenal, mendadak berjalan pelahan-lahan di titian belahan jalan setapak di tengah kebun bunga. Ketika memperhatikan, hampir saja cuji yang memekik. Itulah si wanita gemuk, pemilik rumah makan yang telah dibakar oleh orang gedung hitam. Tetapi mengapa wanita gemuk itu berada di istana ta'ili? Kenangan lama muncul kembali. Ia hendak menemui wanita gemuk itu dan memperkenalkan dirinya. Selagi dia masih bersangsi, wanita gemuk itu pun sudah tiba beberapa langkah di mukanya. Hai, engkau teriak wanita gemuk itu terkejut. Cuji yang menahan luapan perasaannya dan bersikap tenang. Ya, memang aku masih ingat kepada wanita penjual kacang yang menjajakan dagangannya di kota kecil tempoh hari? Tentu. Bukankah engkau bersama seorang sastrawan pertengahan umur? Ya, benar, tetapi aku segera berpisah dengan dia, dengan tegang wanita gemuk itu memandang cuji yang serunya. Lalu bagaimana harus menyebutmu aku bernama Gok Jin Ji? Yang kemaksudkan sebutannya? Mereka memanggil dengan sebutan Sausu, Sausu? Ya. Apakah Sausu ikut Kok Su yang baru datang dari Tionggoan itu? Ya. Bagaimana keadaan sastrawan yang telah memberi bantuan uang kepadaku itu? Cuji yang tak mau mengatakan bahwa orang yang dimaksud wanita gemuk itu sesungguhnya adalah seorang congkoan dari gedung hitam. Dia hanya menjawab sembarangan saja. Dia baik-baik saja. Apakah aku boleh menyebutmu dengan panggilan Toh Aniyo? Ah, jangan, Sausu. Aku hanya salah seorang tukang masak. Bukan soal. Aku seorang persilatan. Kaum persilatan tak membedakan pangkat dan kedudukan. Kalau Sausu menghendaki, terserah. Memang orang-orang di istana sini memanggil aku begitu. Bagaimana Toh Aniyo dapat datang kemari menghindari musuh? Ah, Cuji yang hanya mengadu tetapi tak mau bertanya lebih lanjut. Dia tahu yang dimaksud musuh tentulah pihak gedung hitam. Diam-diam Cuji yang merasa menyesal. Kesemuanya itu adalah gara-garanya. Jika dia tak mencampuri urusan si. Jelita Hokkyong HWA tentu tak sampai bentrok dengan orang gedung hitam dan takkan diberi amanat maut. Wanita gemuk itu pun tak perlu melindungi dirinya dan tak sampai rumah makannya dibakar orang gedung hitam dan orangnya harus lari menyembunyikan diri dari kejaran pihak gedung hitam. Maaf Toh Aniyo, kelak budimu tentu akan kubalas. Diam-diam Cuji yang berjanji dalam hati. Sambil memandang lekat-lekat pada wajah Cuji yang, wanita gemuk itu berkata. Sausu, maaf, tetapi memang benar engkau ini mirip dengan seseorang yang kenal baik dengan aku. Siapa Cuji yang terkejut? Usianya sebaya dengan Sausu, juga sinar matanya, bahkan perawakannya. Hanya, ah, mungkin dia sudah tak berada di dunia lagi. Dia mempunyai hubungan apa dengan Toh Aniyo keluarga? Keluarga? Apa ikatannya dalam keluarga dengan Toh Aniyo? Tanda tanya. Ah, sudahlah, tak perlu dibicarakan lagi. Aku sedih. Kalau mengingat dia. Cuji yang, kasih tahu pada Toh Aniyo, bahwa pemuda yang dikenangnya itu saat ini berdiri di hadapannya. Hanya karena wajahnya rusak, engkau tak mengenalnya. Tiba-tiba hati Cuji yang melantang. Tetapi dia berusaha untuk menekan perasaannya. Saatnya belum tiba, pikirnya. Saat itu bocah Hingsan bergegas memanggil. Sausu katanya kepada Cuji yang, dan kepada wanita gemuk, bocah itu pun berseru, Toh Aniyo, aku mencarimu kemana-mana. Ada apa? Siang nanti Kongcu hendak bersantap di Wisma Tiau Tim Tian. Kok Su pesan agar disiapkan hidangan. Oh, baiklah, aku segera menyiapkannya. Wanita gemuk itu memberi hormat kepada Cuji yang lalu bergegas pergi. Cuji yang kerutkan dahi. Ada sesuatu yang melintas dalam benaknya. Insan, aku hendak jalan-jalan keluar istana ini, katanya. Sausu hendak pesiar melihat-lihat luar. Ya, biarlah kulaporkan pada Kok Su dulu, ya, silahkan. Bocah itu gopoh-gopoh pergi dan tak lama kemudian dia muncul kembali seraya tertawa. Kok Su mengijankan tetapi supaya dekat-dekat saja dan cepat kembali. Juga pesan supaya Sausu mengenakan kedok muka. Cuji yang girang sekali, ia masuk ke kamar dan mengenakan kedok muka. Hayo, kita keluar. Insan yang mengiring dan menjadi penunjuk jalan. Mereka keluar dari pintu samping dan setelah melalui beberapa lorong akhirnya keluar dari istana. Saat itu sedang ramai-ramainya orang berjualan. Pasar-pasar penuh sesak dengan orang berjual beli. Rupanya Insan. Jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu. Dia tampak gembira sekali. Sepanjang jalan selalunya rocos ngoceh sembari menuding kesana-kesini. Cuji yang hanya mengiyakan saja tetapi hatinya tak memikirkan soal itu diam-diam. Dia mengasah otak untuk mencari jalan bagaimana dapat kembali ke Tionggoan. Kesan yang diterimanya ketika menghadap Raja Thaili tak menyenangkan hati. Lebih baik dia kembali ke Tionggoan saja. Tak terasa hampir searah kota telah dijelajahi dan saat itu mereka tiba di pintu kota utara. Sengaja Cuji yang bersikap gembira, serunya. Insan kabarnya pemandangan laut Kihei itu indah sekali. Mari kita kesana. Insan menengadah memandang matahari, serunya. Sao Su, sekarang sudah saatnya kita harus pulang, lebih baik kita makan di luar saja. Jangan. Kok Su pesan, agar Sao Su menemani Kong Cu makan siang. Insan, aku justru takut menghadapi peristiwa itu. Kenapa? Wajahku yang begini buruk, masakan layak duduk bersama Kong Cu. Kong Cu sering berkunjung ke Wisma Tian Tim Tian. Dan Kong Cu tentu akan lebih sering datang, lama-kelamaan tentu biasa. Itu soal besok, Insan lebih baik hari ini kita pesiar sampai puas. Hamba tak berani, takut pada Kok Su. Melihat sikap bocah itu, tergeraklah hati Cu Jiang. Ia mendesat. Jangan khawatir, segala kesalahan aku yang tanggung nanti. Engkau hanya menjadi penunjuk jalan. Tak nanti Kok Su akan marah kepadamu. Sao Su, tindakan Sao Su itu berarti tak menghormat pada Kong Cu. Pagi tadi ketika melihat wajahku, Kong Cu tampak ngeri. Kalau aku tak pulang, bukankah sesuai dengan kehendak hatinya? Insan termenung sejenak, katanya. Hong Ya hanya mempunyai seorang puteri, amat disayanginya. Tak punya putera tidak. Pada saat itu mereka sudah keluar dari kota. Insan hentikan langkah. Cu Jiang berpaling kepadanya. Begini sajalah. Apakah di tepi laut ada rumah makan? Ada rumah makan ong hayloh, mewah dan bersih. Ramai tetapi tenang. Ah, bahasa Hanmu lancar sekali. Memang ayah bundaku orang Tionggoan. Mereka berdagang sampai ke Tahili dan aku dipilih menjadi pelayan Kok Su. Oh, kalau begitu begini sajalah. Engkau pulang dulu dan memberitahu Kok Su. Katakan aku sedang bertemu dengan seorang sahabat dari Tionggoan dan masih omong-omong. Di rumah makan. Terpaksa sore nanti baru pulang. Akanku tunggumu di rumah makan ong hayloh sana. Bagaimana? Apakah tak apa-apa? Tak apa, lekas engkau pulang dan kembali cari aku lagi. Apakah Sahu tahu di mana letak rumah makan ong hayloh itu? Uh, masakan tak dapat bertanya orang tetapi. Tetapi Cu Ji yang cepat menepuk bahu bocah itu dan berseru. Ai, sudahlah, pulang dan kutunggu kedatanganmu lagi. Hari ini kita akan pesiar sampai puas. Sebenarnya Inksan takut dimarahi Kok Su tetapi dalam hati ia memang senang kalau dapat pesiar di luar. Akhirnya ia mau juga menurut perintah Cu Ji yang dan harus berangkat pulang. Setelah bocah itu jauh, barulah Cu Ji yang dapat menghela nafas longgar. Ia pun melanjutkan langkah. Setelah tiba pada jalan yang terakhir dalam kota, seharusnya belok ke kanan baru akan tiba di rumah makan ong hayloh. Tetapi Cu Ji yang sengaja belok ke kiri. Walaupun kakinya pinjang hingga tak leluasa berlari-lari, karena ia memiliki tenaga dalam yang kokoh, walaupun hanya mengandalkan kaki kanan berlari, pun tetap cepat sekali. Jago silat biasa tak mungkin dapat mengimbangi larinya. Ia takut gonggong Cu akan mengiring orang untuk mengejarnya, maka ia lari terus tanpa berhenti. Arah yang ditujunya, sama dengan ketika ia datang ke Tai Li, hanya jalannya yang berbeda. Menjelang petang hari setelah memperkirakan mencapai seratusan Li, tibalah dia di sebuah kota kecil di pegunungan. Penduduknya separoh suku Hon separoh penduduk pribumi. Tetapi yang digunakan di situ adalah bahasa Hon. Diam-diam ia menimang pada saat bocah Hingsan pulang memberitahu kepada gonggong Cu, tentulah gonggong Cu akan perintahkan orang untuk mencarinya di dalam kota. Untuk sementara waktu, gonggong Cu tentu tak menduga kalau ia sudah meloloskan diri. Pada saat gonggong Cu menyadari kalau dia minggat, tentu sudah tak keburu lagi untuk memerintahkan orang mengejarnya. Apalagi jalanan, bukan melainkan satu. Setelah memperhitungkan hal itu, dia masuk ke dalam kota dan beristirahat dalam sebuah kedai minum yang diusahakan orang Hon. Rumah makan kecil itu tiada sesuatu hidangan yang enak. Tetapi Cu jiang tak memikirkan soal itu. Ia pesan makanan dan arak. Kini pikirannya mulai merancang rencana. Lebih baik menempuh perjalanan pada malam hari atau siang. Walaupun tenaga dalamnya sudah bertambah lihai tetapi ilmu silatnya masih kurang. Sedang musuh yang dihadapinya terdiri dari tokoh-tokoh nihai, lalu bagaimana langkahnya apabila dia kembali ke Tionggoan nanti? Dalam waktu merenung dan menimang-nimang pikiran itu tak terasa ia telah menghabiskan arak dan minta tambah lagi. Tetapi daya arak itu bahkan menambah kedukaan hatinya. Pemilik kedai seorang lelaki pertengahan umur, mengenakan pakaian warna hitam dari kain kasar. Tetamu hanya sedikit. Berikut Cu jiang hanya tiga orang. Pemilik kedai itu menghampiri dan duduk pada sebuah meja lain. Apakah suan ini orang Hon? Ya, sahut cu jiang. Berdagang atau, oh, aku titik menjenguk sahabat. Siapakah sahabat Won? Jelek-jelek aku sudah kenal dengan semua penduduk di sini. Ah, tak perlu. Aku sudah tahu. Sahabatku itu menjadi tabib di kota kerajaan Tahili. Oh, tabib? Siapakah namanya? Sebenarnya cu jiang hanya sekenanya saja menjawab. Tak taunya pemilik kedai itu malah mendesak terus. Untung dia memakai kedok muka sehingga cahaya air muka tak terlihat orang. Orang si ih, katanya hambar. Tiba-tiba pemilik kedai itu menepuk pahanya sendiri dan tertawa gembira. Oh, apa bukan sin jiui hoa ya, dia? Ah, sungguh tak tahu adat, maaf. Tabib besar in hoa, namanya harum mewangi di daerah selatan. Entah berapa banyak jiwa yang telah ditolongnya. Dia mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati seru pemilik rumah makan itu dengan gembira. Cu jiang geli dalam hati. Dia hanya sembarangan saja menyebut sebuah si, eh, kiranya memang ada seorang tabib yang bernama Ihoa. Pemilik rumah makan itu masuk dan keluar lagi dengan membawa poci perak, sepiring ayam panggang dan sepasang sumpit. Harap cuan suka dahar sebagai tanda hormat kami, katanya dengan tertawa. Ah, apakah artinya ini cu jiang heran? Terhadap seorang sahabat dari Ihtoakohjiu, tabib negara, kepada siapa aku pernah berhutang budi, sudah sepantasnya kalau aku mengaturkan hormat. Ia menuang arak ke cawan cu jiang dan ke cawannya sendiri lalu mempersilahkan pemuda itu minum dan dahar. Cu jiang mengucapkan kata-kata basa-basi tetapi pemilik rumah makan itu mendesaknya supaya jangan sungkan, terpaksa cu jiang minum juga. Arak yang hebat, serunya memuji. Pemilik rumah makan lalu menuang lagi. Berturut-turut cu jiang menegak sampai tiga cawan. Tetapi beberapa kejap kemudian ia rasakan matanya ngantuk sekali, sampai sukar dibuka. Ia terkulai, rebahkan kepalanya di meja dan tak ingat apa-apa lagi. Entah berselang berapa lama, ingatannya mulai timbul kembali. Ia rasakan sekujir tubuhnya tak enak dan kaki tangannya tak dapat digerakkan. Bahkan terasa seperti lunglai. Ia mendengar suara ribut-ribut dan bau asap dupa wangi. Ketika membuka mata, kejutnya bukan kepalang. Ternyata saat itu dirinya sedang terikat pada sebatang tonggak. Sekelilingnya penuh dengan orang, ada yang duduk ada yang berdiri masing-masing membawa obor. Bau asap kayu cendana, timbul dari unggun api. Tempat itu merupakan sebuah lapangan terbuka. Menilik pagar-pagar yang terpanjang di sekeliling, seperti merupakan sebuah pasar. Di sebelah muka, disiapkan meja sembahyangan, bunga dan lilin. Di atas meja diberi sebuah sinpe atau nisan yang bertulis beberapa huruf, berbunyi. Arwah mendiang tabib sinjiu Ihoa. Cujiang tercengang tak tahu apa yang terjadi. Bukankah karena menganggap Cujiang itu seorang sahabat dari Ihoa maka pemilik rumah makan lalu menyediakan arak dan hidangan ayam panggang? Mengapa tahu terjadi adegan seperti saat itu? Cujiang sudah tentu tak kenal siapa tabib Ihoa itu dan bagaimana peribadinya. Dan hanya karena menjawab pertanyaan, ia sekenanya saja mengatakan hendak menjenguk seorang sahabat orang si'ih. Ai, mengapa tahu-tahu jadi begini? Di samping meja tegak delapan lelaki berjubah panjang. Salah seorang tak lain adalah pemilik rumah makan itu sendiri. Menilik gelagatnya, jelas mereka tentu bermaksud buruk terhadap Cujiang. Tentulah pemilik rumah makan itu telah mencampuri obat ke dalam arak. Tosi telah tiba-tiba-tiba terdengar lelaki tua yang berdiri di tepi meja itu berseru nyaring. Tosi adalah sebutan untuk pembesar atau kepala daerah dari suku golongan minoritas, kecil, yang hidup di daerah Lembong atau Tionggoan sebelah barat daya. Suasana hening seketika. Dari jauh tampak mendatangi sebuah rotan panjang yang menyerupai ular api. Ternyata, mereka terdiri dan berpuluh-puluh lelaki berpakaian pendeta, memegang obor dan berjalan menuju ke lapangan. Di antara cahaya api itu, tampak sebuah tandu besar. Cujiang duga, yang berada dalam tandu itu tentu tosi. Selekas memasuki lapangan, rombongan obor itu segera berpencar dengan rapi sehingga lapangan terang-benderang seperti siang. Tandu berhenti di muka meja sembahyangan orang-orang yang berdiri di tepi meja segera maju menghampiri. Seorang pengawal yang bersenjata golok, segera membuka tenda penutup tandu dan seorang lelaki bertubuh tinggi besar mengenakan jubah kuning emas, melangkah keluar dari dalam tandu. Dengan metu berkilat-kilat ia memandang ke sekeliling. Bagai rumput tertiup pangin, sekalian orang yang berada di lapangan itu, segera berlutut memberi hormat. Lelaki yang menyambut ke muka tandu itu pun juga membungkukan tubuh memberi hormat. Rupanya kedelapan orang yang tegak berjajar di kedua samping meja itu merupakan tokoh-tokoh penduduk yang terkemuka. Lelaki tua jubah kuning emas lalu berjalan pelahan-lahan menuju ke muka meja. Ia mengangkat tangan selaku membalas penghormatan orang-orang itu. Kemudian ia duduk di kursi yang telah disediakan. Kedelapan pengiring bersenjata golok, tegak berjajar di belakangnya. Orang-orang yang berlutut tadi pun bangun. Tetapi tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Suasana masih tetap ening lelap. Cuji yang rasakan benaknya masih memars sehingga ia tak jelas apa yang terjadi di tempat itu. Delapan penduduk terkemuka yang berjajar pada kedua samping meja sembahyangan, berdiri di tepi tempat duduk lelaki tua berjubah kuning. Setelah beberapa jenak menatap Cuji yang lelaki berjubah kuning emas itu baru berkata, apakah hanya dia seorang? Ya, jawab seorang tua berjubah panjang. Semalam dia singgah di kedai Tio Lopan. Dalam pembicaraan, dia telah kelepasan omong, Tio Lopan segera menghidangkan arak obat untuk meringkusnya. Apakah sudah pernah ditanya? Belum, kami menantikan loya yang memeriksanya, Tio Lopan, serulah lelaki tua jubah kuning emas itu. Pemilik rumah makan segera mengiakan. Kapan dia singgah di kedai mu? Baru semalam. Dia berkata apa saja? Katanya hendak berkunjung ke daerah selatan menjenguk seorang sahabat. Aku curiga dan mendesaknya, dia mengatakan sahabatnya itu orang si'ih. Segera kuhidangkan arak obat sehingga dia rubuh dan ternyata memang terdapat bukti. Bukti. Kutungan pedang kata pemilik rumah makan, menjemput sebilah kutungan pedang, diangkat tinggi-tinggi lalu diletakkan kembali. Bukan main marah Cuji yang. Kutungan pedang itu adalah benda peninggalan mendi yang alihahnya. Ia tak menduga orang akan menggeledah dirinya dan menganggap benda itu sebagai barang bukti. Wajah lelaki tua jubah kuning emas itu tampak gelap. Dengan penuh dendam ia memandang Cuji yang lalu kesegenap hadirin dan terakhir berseru dengan lantang. Tabib Ih, seorang tabib yang budiman dan pandai, menyelamatkan jiwa manusia dari cengkeraman maut. Di daerah ini beliau merupakan dewa penolong yang sangat dipuja dan dihormati. Sungguh tak kira kalau orang yang begitu baik akhirnya harus mengalami nasib menyedihkan dibunuh oleh serombongan lima orang. Sudah pempat pembunuh yang membayar dosanya. Arwah tabib Ih masih melayang-layang di daerah ini sehingga pembunuh-pembunuh itu kebingungan dan menyerahkan diri. Pada tubuh mendi yang tabib Ih, masih tertanam sebilah pedang kutung. Dan karena di badan orang itu pun terdapat kutungan pedang, maka bukti kejahatannya sudah jelas, tak perlu ditanya lagi. Beratus-ratus metu yang penuh dendam kemarahan mencurah pada Cuji yang. Kini Cuji yang baru menyadari persoalannya. Ternyata dia telah didakwa sebagai pembunuh tabib Ih, padahal ia tak kenal sama sekali siapa dan bagaimana tabib Ih itu. Ah, jika aku tak membantah, tentu akan mati konyol, pikir Cuji yang. Tosi, apakah ucapan Anda itu benar serunya? Soal apa sahut lelaki tua berjubah kuning emas? Anda tak boleh hanya dengan kesimpulan dugaan saja lalu menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tak berdosa. Apa engkau tak berdosa? Aku seorang pejalan yang kebetulan lalu di daerah ini. Kutungan pedang itu adalah peninggalan ayahku. Bagaimana engkau jadikan bukti sebagai alat pembunuh tabib itu? Itu menurut katamu. Mengapa tak mencocokkan dulu kedua kutungan pedang itu? Jenasah tabib mulia itu tak boleh diganggu. Kutungan pedang masih berada pada jenasah dan ikut dikubur. Aku sama sekali tak kenal siapa tabib Ih itu. Tutup mulutmu. Percuma engkau membantah. Lekas sumbat mulutnya. Seorang pengiring segera maju. Merobek baju Cuji yang lalu menyumpahkan pada mulut pemuda itu. Hampir melotot keluar metu Cuji yang karena menahan kemarahannya. Tetapi dia tak berdaya. Tenaganya masih merana, tenaga dalam masih dihanyut obat dalam arak tadi. Jika saat itu dia mau menyebut nama Gong Gong Cu, persoalan tentu akan berubah. Tetapi dia memang berhati tinggi. Tak mau dia mengemis pertolongan orang. Mulai sembah yang teriak lelaki berjubah kuning emas. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian warna biru segera maju ke depan meja sembahyangan. Kawan-kawannya yang lain mundur dan berjajar di belakang Tosi. Sementara Tosi itu pun segera menghadap meja. Mulai. Satu, dua, tiga, dengan suara aneh lelaki berjubah biru itu berteriak. Tosi berturut-turut tiga kali melakukan sembahyangan dengan dupa dan menancapkan pada sebuah tempat dupa. Berlutut lelaki jubah biru itu berteriak nyaring dan panjang. Seluruh hadirin segera berlutut. Suasana hening, tegang dan seram. Cu Jiang pun berdiri bulu kuduknya. Kini ia menyadari apa yang akan terjadi. Dia akan dijadikan sesaji sembahyangan. Penghormatan dimulai. Satu, titik dua, tiga, kembali lelaki berjubah biru itu berseru. Sekalian hadirin segera membungkukan kepala hingga sampai ke tanah. Mengaturkan sesaji. Dua orang lelaki baju merah munculnya dari meja sembahyangan. Yang seorang membawa panci kayu warna merah. Dalam panci kayu itu terdapat basi dari tembihkar. Sedang yang seorang mencekal sebatang pisau sebesar kupting kerbau. Setelah maju memberi hormat di hadapan meja, keduanya lalu menghampiri Cu Jiang. Semangat Cu Jiang serasa terbang. Dia tak nyana bahwa dirinya akan mati dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jauh di daerah pedalaman lembong dan disembelih seperti babi. Kedua Jagal itu berdiri di kanan-kiri Cu Jiang. Dengan kata-kata dalam bahasa Han yang kurang lancar, Jagal yang memegang pisau itu berkata pelahan-lahan. Semoga dalam penitisanmu besok, engkau akan menjadi orang baik. Orang yang membawa panci kayu, mengertek gigi. Dia memang jahat sekali. Jangan cepat-cepat dibunuh tetapi harus disayap pelahan agar diatau rasa. Jagal yang memegang pisau itu segera mengangkat pisau dan ujung pisau pun mulai digerakkan ke tenggorokan Cu Jiang. Dan Cu Jiang karena tak berdaya hanya pejamkan mata pasrah nasib. Tahan sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras yang mengejutkan sekalian orang.